Intro Memang diakui oleh berbagai pengamat politik bahwa nama Anies Baswedan masih masuk ke dalam daftar kandidat potensial untuk ciri Capres di 2024 Namun ada beberapa hal yang akan mengganja laju gerak Anies untuk mewujudkan ambisi terbesarnya itu yakni adanya jeda waktu sekitar 2 tahun antara berakhirnya masa jabatan Anies sebagai gubernur TKI Jakarta dan tahun pemilu serempat Jabatan Anies akan berakhir pada tahun 2022 sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang pilkada menegaskan bahwa 2020 bakal menjadi pilkada terakhir Pilkada tahun 2022 dan 2023 akan dilaksanakan serentak bersamaan dengan pilpres di November 2024 Cida waktu ini menyebabkan Anies jadi pengangguran selama 2 tahunan dan ini akan berimbas buruk terhadap popularitasnya Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mencontohkan karun politik Jokowi yang terus sukses sambung menyambung Ini menegaskan bahwa Indonesia masih menganut power center kekuatan menjadi pusat segalanya Ujang juga menyontohkan nasib mantan panglima TNI Gatot Nurmantio yang akan dialami oleh Anies Gatot pernah jadi kandidat potensial di 2019 Namun bintangnya redup sesudah tidak lagi menjabat sebagai panglima TNI Seperti itu pula nantinya akan dialami oleh Anies Baswedan Tanpa jabatan yang berkuasa ditambah dengan status Anies yang juga bukan penguasa partai politik dan kurangnya modal finansial yang mendukung ya Anies kalah dengan Sandiaga Sementara itu, Direktur Indonesia Popular Survey Silvanus Alvin menegaskan keuntungan yang akan diperoleh Presiden Jokowi dengan adanya jeda yang merugikan Anies tersebut Presiden Jokowi menjadi pemegang kuasa yang menentukan siapa pejabat sementara pengganti Anies usai masa jabatannya berakhir Presiden Jokowi disebut akan menjadi kingmaker menjadi pemegang kunci penentu siapa kandidat terkuat dalam Pilpres 2024 Dan tentu saja dengan mudah menjaga langkah Anies menuju Pilpres 2024 Ini salah satu strategi Jokowi mengebiri karir politik Anies Ini akan mengebiri jauh sekali Karena seharusnya di 2022 Anies bisa periode 2 dan mengikuti jejak Jokowi Tapi dengan ini jalannya dihambat, ditutup Ucap Silvanus Alvin Sekarang Anies masih bisa petentang petentek Sok lebih pintar dari Presiden dan Menderinya Sok bisa mengatasi banjir Dan Sok menyalahkan pihak lain atas terjadinya banjir besar di Jakarta beberapa hari lalu Dia kira Presiden Jokowi tidak paham dengan analisa politik di atas Justru dikira Presiden Jokowi sangat paham Hanya tidak mau frontal terhadap Anies Ya, paling disentil di sana-sinilah Karena Presiden Jokowi tahu bahwa Anies tak punya modal prestasi Oleh sebab itu terjadilah sebuah kolaborasi dadakan tanpa sengaja Antara Presiden Jokowi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Momennya adalah sebuah acara besar pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2020 Di Jakarta pada hari Kamis lalu 16 Januari Yang hadir dalam acara tersebut Antara lain para pelaku bisnis jasa keuangan Seperti para bankir, otoritas jasa keuangan atau OJK Gubernur Ganjar dan tentu saja Gubernur Anies Basweda Presiden Jokowi menjadi pembicara kunci di dalam pertemuan tersebut Momen yang tepat macam ini tentu dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk menunjukkan kekuasaannya Yakni dengan memamerkan desain ibu kota baru Orang banyak berpikir kita ingin memindahkan lokasi ibu kota atau gedung pemerintahan Kita ingin memindahkan sebuah perubahan pola pikir, pola kerja dan sistem yang baru Ujar Presiden Jokowi Kemudian Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa ibu kota baru akan jadi sangat hijau Sebuah green city Sekaligus menjadi sebuah smart city Seakan mengolok Anies yang ambil adul dan tidak hijau lagi sejak dipegang oleh Anies Kemudian Presiden Jokowi juga menyerahkan penghargaan buat Provinsi Jawa Tengah dari OJK Sebagai provinsi penggerak program inklusi keuangan di bidang pendidikan Tentu yang menerima adalah Ganjar Pranowo Yang malam itu tidak mengira bahwa dirinya akan menerima sebuah penghargaan Saya terkejut mendapatkan penghargaan ini Saya kira tadi acara gathering pengolah bisnis keuangan Kata Ganjar Penghargaan ini merupakan bentuk perhatian OJK terhadap program gerakan menabung di kalangan pelajar yang diinisiasi oleh kompros Jakarta Kalau di Jateng, anak-anak diajari dan dikeratkan untuk menabung Mereka sekaligus belajar bagaimana mengolah keuangan Mengakses lembaga keuangan Cara penggunaannya termasuk perkembangan keuangan modern Sementara kalau di Jakarta Anak-anak diajari demo Diajari membenci penganut agama lain Dan diajari berdemo anarkis Gitu kan Kembali ke dunia politik Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah memanfaatkan momen di acara HIPLI untuk unjuk kekuasaan Beliau bicara tentang Pilpres 2024 sambil menggoda Sandiaga Sedangkan di acara ini Di depan para bengkir, petinggi dan pejabat di industri jasa keuangan Presiden Jokowi memamerkan betapa berkuasanya beliau hingga dapat memindahkan ibu kota negara Di depan hidung sang gubernur ibu kota Gak terlalu frontal sih Tapi cukuplah buat nyentil Anis Presiden Jokowi juga menunjukkan bahwa Anis punya saingan berat buat ambisi politiknya Ada gubernur gajar yang punya banyak prestasi yang nyata Yang dengan gampang bisa saja ditunjuk oleh Presiden Jokowi di 2022 Untuk menggantikan Anis di Jakarta Kalau Presiden mau Presiden juga bisa menjaga loh Tanpa bantuan Bazar dan emak-emak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!